Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sistematika tanaman min itu sendiri, tanaman min termasuk dalam famili Lamiaceae dengan nama latin Menta arvensis lin Pada daun tanaman min terdapat berbagai kandungan seperti protein sebanyak 3,8 gram, lemak 0,9 gram, natrium 31 mg, karbohidrat 15 gram, serat 8 gram, Kalsium 243 mg, zat besi 5,08 mg, kalium 569 mg, folat 114 mikrogram, vitamin A 212 mikrogram, niacin atau vitamin B3 1.706 mg, vitamin C 31,8 mg Selanjutnya, beberapa manfaat dari tanaman min yang pertama yaitu dapat meredakan sakit kepala Studi pada tahun 2016 oleh Heinze dan peneliti dari Berlin menunjukkan bahwa penggunaan minyak esensial daun min sama khasiatnya dengan asam, asetil, salisilat atau paracetamol dalam meredakan sakit kepala tegang Manfaat minyak esensial daun min ini bisa dijadikan sebagai terapi untuk mengatasi sakit kepala akut pada orang dewasa dan anak-anak di atas usia 6 tahun Selanjutnya, yaitu mengatasi bau mulut Ada alasan permen karet, pasta gigi, obat kumur atau penyegar mulut menggunakan daun min sebagai bahan utamanya Ternyata, daun min punya khasiat dalam menghilangkan bau mulut Jadi, menggunakan produk yang berbahan dasar min bisa menghilangkan bau mulut selama beberapa jam Wangi dari daun ini memang dapat menutupi bau mulut Akan tetapi, daun ini tidak dapat mengurangi bakteri yang menyebabkan bau mulut Selain menggunakan produk yang mengandung kandungan min, Anda bisa mengunyah daun min mentah-mentah atau membuat rebusan teh dari daun min Manfaat selanjutnya, yaitu meredakan gejala PMS Menurut penelitian pada jurnal Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Peppermint dapat membantu meredakan kejang otot di usus besar yang bisa membantu meredakan kram saat menstruasi Minum teh atau ekstrak daun min selama 3 hari sejak awal menstruasi lebih ampuh mengurangi keparahan sekaligus frekuensi kram perut daripada ibuprofen atau naproxen Manfaat selanjutnya, yaitu meningkatkan fungsi dan kesehatan otak Ada klaim penelitian pada jurnal nutrients yang menyebutkan bahwa Menghirup aroma minyak esensial dari daun min bisa memberikan manfaat pada fungsi otak Minyak esensial ini dapat meningkatkan konsentrasi, mempertajam daya ingat, dan meningkatkan kecepatan pemrosesan tugas otak pada orang yang menghirupnya Manfaat selanjutnya, yaitu membantu tidur lebih nyenyak Minyak esensial dari daun min bisa meredakan kecemasan dan stres Kasian ini berdampak pada kualitas tidur pada orang yang sedang stres atau memiliki gangguan kecemasan Selanjutnya, berikut ada beberapa produk turunan dari tanaman min Yang pertama, yaitu teh dari daun min Yang kedua, yaitu es krim min coklat atau minco Terus yang selanjutnya, yaitu peppermint oil Selanjutnya, yaitu pasta gigi berbahan dasar min Selanjutnya, yaitu permen karet dengan bahan dasar min Terus cookies dengan isian min Milkshake and smoothies min Brownies min Dan mouthwash dengan bahan dasar atau bahan utama min Selanjutnya, kita akan masuk pada teknik budidaya tanaman min Yang pertama, yaitu syarat tumbuh Syarat tumbuh yang pertama, yaitu jenis tanah Tanah yang tepat untuk pertanaman-tanaman min Yaitu tanah latosol, andosol, lempung berpasir, debu berpasir, liat berpasir Tanah yang subur dan kaya akan bahan organik Yang kedua, pH optimum untuk pertumbuhan tanaman ini Yaitu pH netral sekitar 5,5 hingga 7 Syarat tumbuh yang ketiga, yaitu Ketinggian optimum tanaman ini Yaitu sekitar 400 hingga 700 meter di atas permukaan laut Namun, tanaman min juga dapat tumbuh di ketinggian sekitar 100 hingga 400 meter di atas permukaan laut Syarat tumbuh keempat, yaitu curah hujan Dengan intensitas sekitar 2.000 hingga 4.000 mm per tahun Syarat tumbuh selanjutnya, yaitu Suhu optimum berada di sekitar 20 hingga 30 derajat celcius Dan syarat tumbuh yang terakhir, yaitu kelembapan Kelembapan berkisar antara 70 hingga 80% Tahap pertama dalam budidaya tanaman min, yaitu Kita mulai dengan pembibitan Pertama, kita harus menyediakan bahan tanamannya Bahan tanaman min diperbanyak secara vegetatif melalui stek Yaitu stek pucuk, stek batang, dan stek stolon Perbanyakan yang dianjurkan, yaitu menggunakan stek pucuk Karena pertumbuhannya lebih cepat dan lebih baik Stek yang berasal dari pucuk, batang, dan stolon disemaikan terlebih dahulu di dalam polybag Caranya, yang pertama Kita sediakan bahan tanaman berupa stek pucuk sepanjang 5-10 cm Atau sekitar 3-5 ruas atau 2-4 buku Minimal pada bahan stek itu terdapat 2 pasang daun muda Ukuran polybag yang digunakan yaitu ukuran 12 x 10 cm Media persemayan adalah campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3 banding 1 Masukkan media ke dalam polybag sebanyak 3 per 4 bagian polybag Biarkan 4-5 hari Selanjutnya, stek ditanam ke dalam polybag sedalam 2-3 cm Kemudian disungkup dengan sungkup plastik berukuran lebar 1 meter Tinggi 0,5 meter Panjang sesuai kebutuhan selama 1 minggu untuk menjaga kelembapan Persemayan kemudian diberi naungan Benih dipindahkan atau ditanam ke lapangan setelah berumur 1 bulan Atau setelah tumbuh setinggi 15 hingga 20 cm Selanjutnya, yaitu persiapan lahan Tanah tempat kita menanam tanaman min dibersihkan dan dicangkul sedalam lebih kurang 30 cm Kemudian setelah dicangkul tanaman dibuat bedengan atau guludan dengan tinggi 20-30 cm Lebar 1-1,5 meter Dan jarak antar bedengan selebar 40 hingga 50 cm Selanjutnya, dibuat lubang tanam 1 minggu sebelum waktu tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm Dengan jarak tanam 60 x 40 cm Dan diberi pupuk kandang dengan dosis 30 ton per hektare Atau lebih kurang 0,75 kg per tanaman Penanaman tanaman min Penanaman dilakukan pada pagi hari kemudian disiram Benih berumur 1 bulan siap ditanam ke dalam lubang tanam Setelah penanaman, guludan disiram sampai betul-betul basah Selanjutnya, perawatan pada tanaman min Perawatan yang pertama yaitu penyangan Penyangan pada tanaman ini dilakukan 1 minggu sekali Atau apabila gulma sudah tumbuh cukup tebal atau mengganggu Perawatan yang kedua yaitu pengairan Pengairan atau penyiraman dilakukan setiap hari apabila tidak turun hujan Dan disesuaikan dengan kondisi lapangan Perawatan selanjutnya yaitu pemupukan Yang pertama, pupuk organik atau pupuk kandang diberikan dengan dosis 30 ton per hektare Yang kedua, pupuk anorganik seperti urea, SP36, dan KCL Dosis masing-masing pupuknya yaitu sekitar 150 kg per hektare Aturan pemberiannya Yang pertama, pada saat umur tanaman 2-3 minggu Diberikan setengah dosis urea dan dosis penuh SP36 dan KCL Kemudian pada saat umur tanaman berumur sekitar 1-2 bulan Ditambahkan lagi sisa dosis urea Atau kan sisa setengah, berarti ditambah setengah dari dosis urea Pemupukan anorganik diulang kembali setelah panen dengan dosis yang sama Selanjutnya, yang terakhir yaitu pemanenan untuk pempanen tanaman min Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 8 hingga 10 Saat udara cerah dan tidak ada embun yang menempel pada daun yang menyebabkan daun cepat busuk Yang akan mempengaruhi aroma minyak Daun dipanen dengan cara memotong tanaman dengan sabit atau gunting stek sepanjang 20 cm dari permukaan tanah Panen pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 3-4 bulan Di saat tanaman berbunga, 50-70% dari jumlah populasi tanaman Bekas potongan batang akan mulai tumbuh dan berkembang 3-4 bulan kemudian akan siap dipanen kembali Atau itu berarti itu panen kedua dari tanaman ini Panen tanaman min ini bisa dilakukan 2 kali setahun Baiklah, itu penjelasan saya mengenai tanaman min Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih